Intro Halo Sobat Nime yang minta apotheosis apotheosis Tapi waduh minta elit nonton sulit waduh Yuk kita gas lagi yuk apotheosis langsung aja kita gas ke Review sedikit dari pas sebelumnya setelah Furakawa melihat Zen bersenang-senang dengan para iblis Disini keluarga surgawi yang memang tidak memiliki hubungan baik dengan ras iblis di dunia batas atas Disini Furakawa ia pun dengan sangat mudah membantai para jenderal iblis hanya dengan sekali Ya melihat orang-orang yang dibawa oleh Zen dapat membantai para iblis-ibis itu dengan sangat mudah Tentu saja membuat para ras elf ini pun mengucapkan terima kasih Ayah senior karena telah membantu kami membunuh para ras iblis itu Kami ras elf akan mengingat kebaikan para senior ini Dan aku juga mendengar kalau kalian membutuhkan bahan-bahan tertentu Kami, kami akan membantu kalian mencarinya ujar bocah ras elf ini Tapi disini ada seorang bocah ras elf lainnya yang sedikit khawatir dengan kondisi raja mereka Yaitu Yumao yang masih belum dapat kembali Namun mendengar hal itu disini Zen ia berujar ah untuk tidak perlu khawatir Disini Yumao ia akan segera tiba ujar dari Zen Dan benar saja tak membutuhkan waktu lama Kini Yumao datang melesat dengan sangat cepat datang ke arah mereka Ya kenatangan Yumao ke arah mereka membuat bocah-bocah ini Yang berasal dari ras elf ini Mereka pun masih tidak percaya Bagaimana bisa Luo Zen ia tahu kalau Yumao akan segera datang Selain itu juga mereka pun juga bertanya-tanya kepada Yumao Apakah ia baik-baik saja? Ya disini Yumao pun berujar kalau ia baik-baik saja Bahkan ia kembali dengan membawa tiga kepala dari ras iblis yang ada di tangannya itu Dan tentu saja membunuh tiga ras iblis yang ada di ranah godsend seorang diri Membuat mereka pun kagum dengan raja mereka Raja ras elf yang memang ada di dunia batas bawah ini Disini Yumao yang melihat kedatangan Luo Zen dan juga dua orang lainnya yang ada bersamanya Dengan kekuatan yang benar-benar mengerikan Hah membuat Yumao pun bertanya-tanya Ah Luo Zen siapakah mereka? Ya disini sebelum menjelaskan siapa dua orang itu Disini Zen juga berujar Ah Yumao kau harus berterima kasih dulu kepada mereka Dan jika bukan bantuan dari mereka Ah mungkin saja tanda suci rasmu ini sudah hancur Karena memang aku telah dibantu oleh mereka dalam menghabisi para iblis-iblis itu Ya mendengar hal itu tentu saja Membuat Yumao ia pun langsung menundukkan badannya dan berujar Terima kasih Tuhan dan juga nyonyir Saya adalah Yumao yang bertanggung jawab Atas semua ras elf yang ada di tempat ini Aku berterima kasih atas bantuan anda berdua Ya ini hanyalah masalah sepilih Kau, hmm kau juga memiliki tanda di tubuhmu Dan kau, ha seharusnya sudah diakui oleh keluarga surgawiku Hei, mendengar hal itu membuat Yumao pun bertanya-tanya Keluarga surgawi, apa itu? Apakah ini ada hubungannya dengan monumen bakat? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Furakawa Bahkan ia juga yakin Kalau Yumao ini setidaknya ia telah dicatat sebagai calon anggota keluarga surgawi Yang setidaknya ada di barisan tingkat dua Setelahnya, kini mereka semua Mereka pun akhirnya kembali ke dalam pohon suci milik ras elf Dan di tempat ini, Zen ia pun memberikan daftar benda-benda yang apa aja Yang diminta oleh keluarga surgawi untuk dapat membuat sebuah boneka Dan hal itu pun bukanlah masalah bagi ras elf Untuk dapat memenuhi permintaan dari keluarga surgawi itu Dan tak lama setelahnya, kini orang-orang dari ras manusia mereka pun tiba Mereka pun meminta maaf karena memang datang telah terlambat Kami terlambat mendapatkan informasi tentang penyerangan ras iblis itu Ya, kami mungkin saja tidak dapat membantu kalian menyerang ras iblis Tapi ya, aku akan membantu kalian membersihkan kekacauan ini Ujarah pimpinan dari ras manusia itu Ya, hal itu pun diterima baik oleh Yumau Selain itu juga, ras manusia mereka pun ingin melakukan penyerangan kepada ras iblis nantinya Untuk mencegah hal yang seperti ini akan terulang kembali Ya, disini Yumau ia pun akan ikut dalam penyerangan itu nantinya Namun, sebelum hal itu terjadi Ia juga harus berkonsultasi dulu dengan rajanya Yaitu Shun Tapi disini Yumau juga bertanya kepada Luo Zen Ah, Luo Zen, bagaimana kondisi rajanya? Apakah ia baik-baik saja? Aku melihat cahaya pada rajanya sebegin hari semakin meredup Setelah aku melewati hukum perapokan besar Aku juga berencana ingin segera bertemu dengan rajanya dan juga menemuimu Ya, mendengar hal itu disini Zen Ia pun langsung mengeluarkan soul wood Dan itu tentu saja yang mengejutkan bagi Yumau Tentang apa maksudnya ini Ya, disini Zen ia mengatakan kalau sebenarnya Shun Saat ini ia terluka sangat parah dan rohnya diambang kehancuran Maka dari itulah aku meletakkannya di dalam soul wood ini Untuk dapat menyelamatkan nyawanya Hei, mendengar hal itu disini Yumau Ia pun yakin kalau masalah yang ada seperti itu Hah, ia yakin kalau pohon suci milik Ras Elf ini mampu Untuk dapat menyelesaikan masalah itu Dan hal itu pun dibenarkan oleh Zen Hanya saja jika ia melakukan hal itu Kemungkinan besar pohon suci ini akan segera mati Dan akan kehilangan semua energinya Ujar dari Zen Ya, disini Yumau pun tahu akan hal itu Tapi ia tetap tidak keberatan Jika memang hal itu untuk dapat menyelamatkan nyawa rajanya Ah, tidak Shun Ia terluka karena salahku Jadi ya, akulah yang akan bertanggung jawab Untuk dapat menyelamatkan nyawanya Aku akan mencari cara untuk dapat menyelamatkannya Ujar dari Zen Namun diselah-selah pembicaraan itu Disini Yumau ia pun juga ingin memperkenalkan Zen Dengan salah satu ras Elf yang baru saja ia temui Namun tiba-tiba saja Huuu Elf itu ia pun menyerang ke arah Zen Mencoba untuk merebut solut itu Dan tebakan Zen ternyata benar adanya Ketika solut itu pun dihentakkan ke udara Elf Elf itu pun mencoba untuk melompat Melompat mengambilnya Tapi Begitu ia ingin mengambilnya Huuu Kakinya pun lalu ditangkap oleh Zen Yang berakhir dengan BAM Dihantam dengan sangat keras dan jelas Itu membuat Yumau pun bertanya Liu Yan Apa yang kau lakukan? Namun diselah-selah itu juga Disini bocah Elf yang bernama Liu itu Ia berujur Kau Namamu Duo Zen Ya kan? Ha! Mendengar suara itu Disini Zen Ia pun sadar Suara siapa itu Karena ia ingat Suara itu mirip sekali Dengan suara salah satu dari tiga raja ras Elf Yaitu Raja Hukuman Yaitu Cheng Fa Ia mendengar hal itu Disini semua ras Elf Yang ada di tempat ini Mereka semua langsung berlutut Dan berujur Salam Raja Ia disini Yuma Ia pun sadar Kalau hal itu Sungguh sangat mungkin terjadi Karena memang Para raja ras Elf Mereka memang memiliki Hubungan yang buruk Satu sama lain Dan ia juga sadar Kalau ia tidak bisa ikut-ikutan Di dalam urusan para raja Dan untuk Zen Ia juga membenarkannya Ya Aku adalah Duo Zen Aku tidak tahu Siapa namamu yang sebenarnya Tapi yang ku tahu Kau adalah Raja Hukuman Cheng Fa Bahkan aku juga tidak tahu Teknik apa yang kau gunakan Hingga kau dapat merasuk Ke tubuh orang lain Tapi yang ku tahu Ha Kau mencoba untuk merebut Sol Wood dari tanganku Ya Mendingan hal itu Disini Raja Cheng Fa ini Ia pun enggan untuk memberitahu Nama aslinya Kau Kau tidak layak Untuk tahu siapa nama asliku Tapi beruntungnya kau Aku akan melepaskanmu Jika kau mau Menyerahkan Sol Wood itu Kepada diriku Aku ingin melenyapkan jiwa dari Shu Dari alam semesta ini Hei Mendingan hal itu Tentu saja Membuat Cheng Ia tertawa Dan itu tentu saja Membuat Cheng Fa Ia pun bertanya Hei Kenapa Kenapa kau tertawa Ya Disini Zen Ia pun tertawa Karena Cheng Fa ini Memang sungguh sangat Kampret Disela-sela kekacauan ini Kau Kau masih memikirkan dirimu sendiri Dan seharusnya Sebagai Raja Kau seharusnya Memikirkan rakyatmu Dan kau ha Sangat tidak pantas Menyandang delar Seorang Raja Hei Mendengar hal itu Tentu saja Membuat Cheng Fa ini Sungguh sangat kesat Tapi disini Cheng Fa Ia yang masih mencoba Untuk sabar Dengan kata-kata dari Zen Ia juga berujar Kalau dirinya akan Membantu Zen nanti Naik ke dunia batas atas Jika memang Zen mau memberikan Sol Wood itu Kepada dirinya Dengan sukarela tentunya Huh Tentu saja Hal itu ditolak Mentah-mentah oleh Zen Aku Aku tidak membutuhkan Bantuan dari seorang Kampret Seperti dirimu Ujar dari Zen Dan tentu saja Diprovokasi terus-terusan Oleh Luo Zen Tentu saja Membuat Cheng Fa Yang memang memiliki Kesabaran setipit tisu Beuh Membuatnya sungguh Sangat kesal Dengan Zen Dan itu benar-benar Membuat dirinya berujar Yumau Cepat bunuh dia Ia mendapatkan Perintah dari Raja Seharusnya Yumau Ia pun bergerak Tapi disini Yumau Ia pun berdiam Berdiam diri Menolak perintah itu Membuat Cheng Fa Benar-benar kesal Melihat sikap dari Yumau Dan itu Membuatnya Memutuskan Untuk dapat bergerak Sendiri aja Dan untuk Zen Ia pun tidak langsung Melawannya Tapi ia pun Menggiring Cheng Fa Untuk ikut bersama dirinya Masuk ke dalam Auralah milik Para Raja Dan di tempat ini Di hadapan Patung milik Cheng Fa D'ar Zen menghancurkannya Walaupun sebelumnya Cheng Fa sudah Memberikatkan Zen Kalau nantinya Di dunia batas atas Dirinya pasti akan Benar-benar Menghajar Zen Namun untuk Zen sendiri Yang tidak peduli Dengan ancaman itu Dan setelahnya Tiga hari kemudian Orang-orang dari Keluarga surgawi Mereka pun berhasil Membuat sebuah patung boneka Yang memang dapat Mereka rasuki Untuk dapat masuk Kedalam menara Linglong Dan untuk dapat Pindah ke dalam Boneka itu Mereka hanya perlu Membagi sebagian jiwa Mereka Kedalam patung itu Dan hal itu pun mudah Bagi orang-orang Keluarga surgawi Tapi begitu Untuk Zen Beuh Hei tunggu Aku tidak tahu bagaimana Cara membagi jiwa Ia melihat Zen yang tidak paham Tentang metode ini Di sini Furakawa Ia pun mendekati Zen Dan ia meletakkan jarinya Di jidat Zen Dan begitu Ia memulai membagi jiwa Milik Zen Ternyata Sebagian Sebagian jiwa itu Diberikan kepada Boneka Buatan itu Ia setelah Membagi jiwa Dan merasuk Ketubuh boneka itu Kini Zen Dan juga orang-orang Dari keluarga surgawi Ia Mereka mulai memasuki Menara Linglong Ya Di tempat ini Tentu saja Zen yang masuk Kedalam menara Linglong Ia menjadi perhatian publik Dan itu Membuat mereka Yang ada di dalam menara Bertanya-tanya Tentang apa yang terjadi Apakah Zen memiliki Hal penting Maka dari itu Ia harus kembali Sedangkan untuk Zen Ia pun bernostalgia Wow Ketika aku pertama kali Masuk ke dalam ini Hmm Ini semua dikuasai Oleh ras iblis Dan untuk ras-ras yang lainnya Hah Mereka semua tertekan Oleh ras iblis itu Ujar dari Zen Sedangkan untuk bocah hitam ini Ho Lu Zen Sebentar lagi Hah Kebohonganmu Akan segera terbongkar Dan kau akan menyesal Telah berbohong Hei Menyesal Menyesal apanya Hah Harusnya aku yang berujan Karena memang Sebentar lagi Aku akan melihat Seseorang memakan pedang Miliknya sendiri Sinir dari Zen Uh Dan benar saja ya Kini di lantai 10 Didekat menara Linglong Atau monumen bakat Lah Terpampanglah nama Lu Zen Di atas menara paling atas Dengan gelar surgawi emas Dan itu tentu saja ya Sulit dipercaya bagi orang-orang keluarga surgawi Karena tidak mungkin Selama ini Lebih dari 400 ribu tahun Selama itu belum pernah ada seseorang Yang dapat mendapatkan gelar Gelar surgawi emas Karena memang terakhir kali Yang mendapatkan gelar itu Adalah seseorang Yang bernama Tianzun Yang mendapatkan gelar itu Sekitar Jutaan tahun lalu Dan untuk Furakawa Ia pun menyindir rekannya Huuu Sepertinya Hmm Aku ingat Ada seseorang yang bertaruh dengan diriku Untuk memakan pedangnya sendiri Ia Mendinger hal itu Membuat bocah item ini Hmm Tidak dapat berkata apa-apa Selain berkata Anu 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 Kalian kecil Waduh Dan untuk bosmen Ia pun bertanya Ah Lu Zen Saat kau mengalami hukum Rapokan kecil Berapa Berapa kelompak bunga yang telah kau buka Karena memang disini Masing-masing dari keluarga surgawi Mereka hanya dapat membuka 5 lembar Dan untuk Zen Ya Aku terakhir kali membukanya Hmm Sebanyak 35 lapis Hei Mendinger hal itu tentu saja Membuat mereka semua shock Karena itu kurang satu kelompak lagi Untuk dapat membukanya secara sempurna Hei Melihat respon mereka Membuat Zen pun bertanya Ah Memangnya ada apa Jika aku berhasil membuka Semua kelompak bunga itu Ya Jika kau bisa membuka Mereka semua Hingga kelompak terakhir Mungkin saja kau akan menjadi Hurrah Tiba-tiba saja mereka semua pun bergemuruh Karena ternyata Kini muncullah seorang bocah manusia Yang keluar dari dalam menara itu Dan ia bernama Zouli Dan bocah ini Ia mendapatkan gelar Syura Perunggu Hei Mereka semua pun bergemuruh Karena memang disini Bocah Zouli ini Ia memiliki gelar Satu tingkat di bawah Duo Zen Selain membuat mereka semua bersorak Disini orang-orang yang ada Orang-orang dari keluarga surgawi Mereka juga tidak percaya Kalau ternyata bocah itu memiliki potensi Yang bahkan lebih baik Daripada bos men Ya setelah seorang kriuh itu usai Kini para kroco-kroco yang ada di tempat ini Lah Mereka baru sadar kedatangan Duo Zen Dan itu juga membuat salah satu kroco Yang melihat ke arah Zen Sempat menganggap Kalau orang yang ada di depannya ini Dia adalah seorang penipu Yang mencoba untuk meniru Sosok dari Duo Zen Kau Siapa kau Kenapa kau menyamar menjadi Duo Zen Ujar bocah itu Tapi sebelum hal itu Lebih riuh lagi Disini ada seseorang yang berujar Tidak Kalian semua tidak perlu khawatir Karena dia bukanlah seorang penipu Dia benar Dia adalah Duo Zen Dan tampaknya Ia sudah ada di tingkatan Limbo Hmm Dari penampilan yang sedikit berbeda ini Ha Ia tidak dapat memasuki tanah terkutuk ini Maka dari itu ha Sepertinya ia membagi jiwanya Kedalam sebuah boneka Dan yang berujar itu adalah Sosok gadis kecil ini Gadis kecil ini juga berujar Ah Aku tahu Ini adalah teknik milik keluarga surgawi Dan kalian berlima Pasti berasal dari keluarga surgawi Ya kan? Ya Kau benar Dan kau Siapa? Tanya Bosman Disini Bosman Ia pun penasaran Siapakah sosok gadis kecil ini Yang dapat mengenali mereka Hanya dengan satu kali tatapan Tapi yang lebih penting lagi Bosman Ia harus merekut Bocah li Zouli itu juga Waduh Tapi disini gadis kecil ini pun yang tahu Orang-orang ini mengincar Zouli Maka dari itu Ia tidak akan dapat Membiarkan orang-orang keluarga surgawi ini Merebut bocah itu Zouli Dia adalah anggota Dari ras manusiaku Kalian tidak akan pernah Mendapatkan bocah itu Dan tentu saja ya Hal itu tidak dapat diterima oleh keluarga surgawi ini Bahkan mereka yakin Dengan potensi yang dimiliki Zouli Zouli akan lebih baik lagi Jika ia bergabung dengan keluarga surgawi mereka Karena memang di dunia batas bawah ini Bakatnya akan tertahan Tapi disini gadis kecil ini Yang Bang Jack juga lupa namanya siapa Waduh Ia pun mengatakan Kalau jalur yang menghubungkan dunia batas atas Dan juga dunia batas bawah Akan segera terbuka Cepat atau lambat Mendingan hal itu Disini bosman Ia tidak dapat Membiarkan begitu Dan tetap Ia akan mengambil Zouli Itu Bahkan ia juga berujar Kau Kau hanyalah seorang gadis kecil Yang berasal dari dunia batas bawah ini Kau pikir Hah Kau bisa menghentikan kami Ya Gadis ini pun berujar Ya Tentu saja Kau hanyalah seorang bocah kecil Di mataku Kau Hanyalah seorang bocah Yang ada di tingkatan Divine Attermity Dan itu bukanlah hal yang sulit Bagi diriku Untuk dapat menghancurkan kalian Ujar gadis kecil ini Dengan tatapan membunuhnya Hey Mendingan hal itu Sontak mengejutkan bosman Kau Siapa kau sebenarnya Disini bosman ia tidak menunggu Kalau ternyata gadis kecil ini Dapat melihat kultivasinya Hanya dengan satu kali lihat saja Bahkan saat ini Sosok yang ia gunakan Bukanlah tubuh aslinya Tapi disini Gadis kecil ini Ia tetap tidak akan membiarkan Zouli Masuk ke dalam anggota keluarga surgawi Namun Untuk Luo Zen Ia tidak akan menghalanginya Aku tidak akan menghalangi kalian Jika kalian ingin merekrut Luo Zen Ia bebas untuk memilih Mau bergabung Apakah tidak Mendingan hal itu Disini bosman Ia sedikit bingung Kenapa Zouli Tidak dapat diizinkan Untuk gabung Sedangkan Luo Zen Yang jelas-jelas Lebih kuat Dan lebih berbakat Kenapa Ia malah diizinkan Untuk bergabung Dengan keluarga surgawi Ya Gadis kecil ini pun mengatakan Alasan utamanya Karena Zen Ia memiliki takdir Tak bernyawa Yang artinya Luo Zen Tidak memiliki takdir Yang tertulis Tak seperti orang pada umumnya Dan itu Dianalogikan sebagai Sebuah piring Yang memang dilemparkan ke udara Oleh salah sarang bocah Dari anggota keluarga surgawi Yang memang paham Tentang maksud Dari gadis kecil ini Karena memang Kalau orang biasa Mereka memiliki takdir Yang tertulis Takdir yang telah ditulis Oleh surga Akan kelahiran Dan juga kematian Serta yang lainnya pula Sedangkan Untuk orang yang tidak Memiliki takdir Tak bernyawa Mereka tidak memiliki Takdir mereka sendiri Alias kosong Jadi mereka bisa Menulis takdir mereka sendiri Apapun itu Mendingan hal itu Disini naga hijau pun Bahkan ia tidak menduga Kalau ternyata Zen Ia memiliki takdir Tak bernyawa Hohoho Galis kecil itu Sepertinya ia mengetahui Banyak hal Puji naga hijau ini Dan untuk bos men Ia pun tidak peduli Zen memiliki takdir Tak bernyawa Atau apapun itu Yang jelas Ia harus merekut Luo Zen Karena memang Orang yang memiliki Gelar surgawi emas Itu sungguh Benar-benar Sangat 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 Langka Lantas Lantas Untuk memastikannya Ia pun bertanya Luo Zen Apakah kau Mau bergabung Dengan keluarga surgawiku Entahlah Sepertinya aku tidak Memiliki pilihan lain Sambut dari Zen Tapi disini Zen ia juga memiliki Satu buah syarat Yaitu Aku ingin Menara Linglong Tetap berada di dunia Batas bawah ini Setidaknya 500 tahun Karena memang Ini sungguh sangat penting Bagi orang-orang Yang ada di sekitaran tempat ini Karena memang Jika benda ini Ditarik Dibawa kembali Ke dunia batas atas Ah Orang-orang yang ada di tempat ini Kultivasi mereka Akan tertahan Uh Mendengar 500 tahun Itu terlalu lama Bagi orang-orang Keluarga surgawi Maka dari itu Mereka nego Minta 300 tahun aja Dan sebagai gantinya Mereka akan mengeluarkan Kemampuan asli Dari menara ini Yang memang tertahan Karena ternyata Selama ini Menara ini Hanya mengeluarkan Setengah dari kemampuannya aja Selain itu juga Dari menara ini Akan dibuka Hingga ke lantai 36 Yang memang Awalnya cuma Adal 10 lantai Dan untuk melakukan hal itu Cukup simpel Karena mereka hanya perlu Membuat sebuah Array transmisi Dan dengan adanya Array transmisi ini Akan membuat mereka Yang ada di tingkatan limbo Masih dapat Masuki menara ini Walaupun mereka juga Tidak akan dapat Atau tidak akan Mendapatkan hasil Yang signifikan Tapi ya Hal itu cukuplah Untuk dapat membantu Mereka yang ada Di tingkat limbo Untuk berlatih Di dalam menara Dan sebelum hal itu Direalisasikan Disini Zen Yang pun mengumpulkan Para dewan yang ada Di dalam menara Dan disini Para dewan Mereka pun bertanya Apakah orang-orang Dari keluarga surgawi Akan mengambil Kembali menara ini Ya Hal itu pun Dibenarkan oleh Dozen Tapi tidak Dalam waktu dekat Tapi disini Zen juga berujer Kalau menara ini Akan dibalikan Yang akan memberikan Efek manfaat Dua kali lipat Daripada yang Ada saat ini Dan benar saja Kini bocah Dari keluarga surgawi Dengan teknik Formasi array transmisi Ia dapat membuat Menara Linglong ini Yang dikenal Sebagai pagola terbalik Terbang ke udara Dan benar-benar Dibalikan Dan ternyata Pagoda terbalik ini Bukanlah bangunan yang terbalik Atau bangunan yang Sengaja dibalik Tapi ternyata Bangunan ini Berasal dari dunia Batas atas Dan jatuh Maka dari itu Nancep Bagian atasnya duluan Karena memang Bukan dibangun terbalik Tapi karena jatuh Waduh Dan kembalinya fungsi Menara Linglong ini Maka dari itu Menyelesaikanlah Alur cerita dari apotesis Kita disini dulu Dan sampai jumpa Di part selanjutnya Dimana di part selanjutnya Zen yang akan kawin Dengan Ning, Yudi, dan Eweo Sampai punya anak Sampai jumpa Bye Waduh Oke kita bakal lanjut Pushterus Seperti waktu Kayak Waktu bulan puasa gitu loh Waduh Dan sampai jumpa Bye Bye